Sudah lima tahun lamanya, seorang anak asu bernama Angeline mendapat bantuan pendidikan dari Seji. Cinta kasih ini menggerakkan hati ibu Angeline untuk menjadi relawan pelestarian lingkungan. Selain itu, keluarganya pun telah menjadi donatur tetap yayasan Buddha Seji. Angeline adalah salah satu anak asu Seji Medan. Ini adalah tahun kelima Angeline menerima bantuan pendidikan Seji. Selama di asu Seji, Angeline dibimbing oleh relawan Seji bernama Siuling. Pertemuannya dengan Angeline berawal dari bantuan operasi kata rekakek Angeline di tahun 2016. Ayah Angeline memiliki penghasilan tidak tetap dari membuat peralatan sembahyang. Sehingga, bantuan pendidikan Seji sangat membantu perekonomian keluarga Angeline. Untuk membalas kebaikan Seji, kini Leni Ong, ibu Angeline, tergerak melanjutkan cinta kasih dengan menjadi relawan pelestarian lingkungan di depo Seji Mandala Medan. Ia pun kerap mengajar Angeline tentang pentingnya menjaga bumi dengan mendaur ulang. Tidak hanya itu, kini keluarga Angeline juga sudah menjadi donatur tetap yayasan Buddha Seji. Sejak menjadi anak asu, ya lebih giat belajar. Saya pun sering bawa dia ke darur ulang, melakukan darur ulang. Jadi dia bisa mengenal dan bisa melaksanakan ini loh, bahwa ini sampah pun bisa menjadi emas, emas menjadi cinta kasih. Cinta kasih berubah menjadi airan jernih yang mengitari bumi kita. Jadi kita berdua pun setelah tidak langsung menjaga bumi ini. Tidak hanya itu, kini keluarga Angeline juga sudah menjadi donatur tetap yayasan Buddha Seji. Bahwasannya berkah itu tidak datang dengan sendirinya. Berkah itu harus dicari. Dan mamanya sudah menyadari hari itu, mamanya makanya sering datang pira-pira di barang dan ulang. Dan mamanya menjadi donatur tetap tiap bulan untuk Seji. Mamanya menyadari bahwa berdana itu tidak harus dengan uang yang besar atau apa. Yang penting suka cita, niat, dan ketulusan. Harapan saya supaya Angeline bisa menyelesaikan pendidikannya, kemudian nanti bisa ikut jadi rerawan juga, bisa untuk sama-sama bersumbangsi di Ceci. Kemudian mamanya dan kakeknya yang kita bantu Katara juga bisa ikut bersumbangsi di Ceci juga. Mari melakukan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Piscaya rantai kebaikan takkan terputus.